Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Kawah Ijen, dengan puncak gunung yang diliputi oleh asap yang mengepul, membentuk sebuah lanskap alam yang memikat di kota Banyuwangi. Pemandangan megah kawah besar yang dihiasi oleh air kebiruan menjadi daya tarik utamanya, bukan saja bagi wisatawan lokal tetapi juga bagi wisatawan internasional. Fenomena api biru kawah Ijen yang memancar sebagai pesona alam yang tidak tertandingi, telah berhasil menembus batas-batas geografis dan menjadi perbincangan hangat di kancah global. Dari tahun 2015 hingga 2019, lebih dari 600 ribu orang telah berwisata ke kawah Ijen, sehingga memperkuat reputasinya sebagai destinasi wisata yang menarik. Kendati demikian, kawah Ijen bukan sekedar tentang asap tebal serta api birunya yang memukau. Lebih dari itu, kawah Ijen juga menyimpan cerita dahsyat tentang perjuangan para penambang belerang gagah berani, yang siap menantang risiko di medan tambang demi menghidupi keluarganya. Kandungan asap kawah Ijen terdiri dari karbon dioksida dan hidrogen sulfida, yang bisa merusak pernafasan dan bahkan mengancam nyawa. Menurut penelitian, asap kawah Ijen sangat jauh dari indikator udara sehat atau setidaknya lebih buruk dibanding batas wajar udara untuk pernafasan di negara Inggris. Kendati demikian, para penambang tidak pernah gentar menghadapinya. Dengan penuh keberanian, mereka menerobos asap dan mengambil batu belerang dari kawah. Sebab, mereka tahu bahwa belerang itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Para penambang belerang di kawah Ijen memiliki strategi tersendiri untuk menembus kabut asap yang menyelimuti area penambangan. Mereka memulai perjalanan dini hari sebelum pukul 7 pagi, ketika kabut beracun belum rembah ke lokasi penambangan. Jika melewati waktu tersebut, mereka tidak berani melangkah menuju area penambangan, disebabkan risiko tinggi akibat keberadaan gas hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang dapat mengancam kesehatan. Berbekal keranjang rotan, penambang belerang berangkat dini hari. Mereka membawa alat bantu penerangan, jaket, sarung tangan, serta sepatu bot jika ada. Suasana dingin dan gelap dini hari menjadi teman setia mereka selama perjalanan. Dari perkampungan, perjalanan menuju puncak gunung Ijen memakan waktu 2 jam. Namun demikian, para penambang mendaki ke puncak gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2.443 meter. Perjalanan mendaki yang menanjak dan terjal memerlukan kehatian ekstra. Di setiap langkah kaki, mereka harus waspada terhadap medan sulit. Jika merasa lelah, mereka mengambil waktu sejenak untuk istirahat, menikmati rokok, atau sekedar mengambil nafas dalam-dalam. Setelah merasa cukup istirahat dan energi kembali terisi, mereka melanjutkan perjalanan menuju kawah yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Dan setelah 2 jam perjalanan, mereka telah sampai di puncak gunung Ijen. Namun demikian, ini hanyalah permulaan. Sebab, untuk menuju area tambang, tempat yang menjadi tujuan utamanya, mereka harus mendekati bibir kawah, yang memiliki lokasi rumit serta jalanan yang menurun terjal. Salah langkah sedikit saja, mereka bisa tergelincir ke dalam air kawah. Dan sebagaimana telah umum diketahui, air di kawah Ijen tidak bersifat layak minum seperti air pegunungan yang jernih. Sebaliknya, air di kawah Ijen memiliki kandungan asam yang sangat tinggi. Setibanya di lokasi penambangan, para penambang belerang segera mengambil langkah berikutnya, yaitu menggunakan linggis untuk mencongkel endapan belerang. Berpacu dengan waktu, mereka tidak henti-hentinya mencari belerang dan bongkahan demi bongkahan mereka kumpulkan. Dalam dua keranjang pikul, mereka mampu menopang hingga 80 kg belerang. Bagi mereka yang telah bertahun-tahun menggendong beban ini, 80 kg bukanlah beban yang terlalu berat. Pundak mereka telah mengeras seperti kapalan akibat lamanya menopang dua keranjang belerang setiap hari. Setelah berhasil mengumpulkan beban belerang yang memadai, tantangan berikutnya adalah mengangkat beban tersebut menaiki puncak kawah. Belerang yang berhasil mereka kumpulkan, kemudian diangkut untuk diserahkan kepada pengepul yang sudah menunggu di lokasi. Belerang yang dikumpulkan oleh para penambang ini akan dijual kepada pengepul, yang selanjutnya pengepul tersebut menjualnya ke perusahaan kosmetik, produsen sabun, serta industri gula. Kemudian, sebagai imbalan atas jerih payah mereka, para penambang menerima upah sekitar Rp 1.250 per 1 kg belerang yang mereka bawa. Di mana dalam sehari, mereka mampu membawa dua atau tiga kuintal belerang dan mendapatkan upah atau bayaran sekitar Rp 250.000 hingga Rp 300.000 dalam sehari. Dan ini berarti bahwa mereka bisa bolak-balik turun gunung sebanyak dua hingga tiga kali dalam sehari. Keputusan para penambang belerang untuk memilih profesi ini bukanlah tanpa alasan. Bagi mereka, menambang belerang lebih menguntungkan dibanding berladang dan berkebun. Dalam berkebun, upah yang mereka terima setiap hari hanya sekitar Rp 30.000 hingga Rp 50.000. Selain alasan gaji yang lumayan besar, alasan lain yang membuat mereka lebih nyaman bekerja sebagai penambang belerang adalah karena mereka tidak terikat dengan waktu dan perintah dari mandor. Di mana mereka memiliki keleluasan untuk berangkat dan istirahat kapan saja yang mereka mau, tanpa adanya aturan yang mengikat. Bagi penambang itu, selagi kaki masih mampu melakukan pendakian turun naik gunung Ijen setiap hari dan selama pundak masih kuat, untuk memikul puluhan kilogram belerang dan selama usia masih panjang, maka mereka tidak memiliki pilihan untuk berhenti dari pekerjaan yang sangat melahkan ini. Pada masa lampau, komunitas penambang belerang berjumlah lebih dari 400 orang. Namun kini, jumlahnya kian menyusut menjadi sekitar 50 orang. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya stok belerang dan banyaknya individu yang tidak sanggup menanggung risiko yang sangat berbahaya. Anak muda saat ini cenderung enggan memilih profesi sebagai penambang belerang. Bahkan, mereka dilarang oleh orang tuanya untuk terlibat dalam pekerjaan menambang belerang. Demikian ini, dikarenakan kesadaran orang tua akan beban berat dan risiko besar di balik profesi menambang belerang. Apalagi, tidak ada jaminan kesehatan atau keselamatan kerja yang ditawarkan oleh pihak pabrik untuk para penambang. Mereka bekerja sebagai tenaga lepas yang hanya mengirimkan belerang yang mereka tambang ke pihak pabrik yang kemudian membayar mereka secara langsung. Meskipun pabrik menyediakan alat untuk kegiatan penambangan di atas kawah, namun segala risiko yang mungkin terjadi selama aktivitas penambangan bukanlah tanggung jawab pabrik. Di samping mengandalkan penambangan belerang sebagai sumber penghidupan, penduduk lokal di sekitar kawah Ijen juga menawarkan jasa troli untuk wisatawan. Ketika mendaki menuju kawah Ijen, wisatawan dapat memanfaatkan jasa troli yang dilengkapi dengan jog atau tempat duduk. Jasa ojek troli ini, menjadi opsi bagi wisatawan yang merasa lelah untuk mencapai puncak atau ingin turun ke pos masuk. Satu troli biasanya ditarik oleh hingga empat orang, tergantung berat penumpangnya. Jika terdapat tiga orang penumpang, dua orang akan menarik troli dari depan sementara satu orang akan mendorong dari belakang. Tarif ojek troli dapat bervariasi, berkisar antara 500 ribu rupiah hingga 800 ribu rupiah untuk wisatawan lokal dan 1 juta rupiah untuk wisatawan luar negeri. Meski menawarkan jasa ojek troli, penduduk lokal lebih memilih untuk tetap beraktifitas sebagai penambang belerang. Mereka merasa bahwa menambang belerang memberikan kepastian penghasilan, karena tidak tergantung pada tingkat kunjungan wisatawan yang fluktuatif. Dalam pandangan mereka, kegiatan menambang belerang memberikan kestabilan ekonomi yang lebih terjamin, dibandingkan dengan menunggu pelanggan ojek troli yang belum tentu ada. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!